Intro Hasto Kristianto, satu-satunya sekjen partai politik yang penuh drama di jagad politik Indonesia. Hasto lebih banyak mengeluarkan pernyataan tanpa isi kalau tidak mau dikatakan perkataan sampah. Tengok saja pernyataan Hasto paling baru yang bilang PDIP Kilau karena menjalankan Gibran sebagai wali kota Solo tahun 2021. Saat itu Gibran memang diusung oleh PDIP dan menang telak sebagai wali kota Solo. Namun pernyataan Hasto bahwa PDIP telah kilaf mendukung Gibran benar-benar pernyataan asal bunyi. Ya kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Partai sekelas PDIP bisa mengeluarkan pendapat bahwa pilihan politiknya adalah perbuatan kilaf. Mungkin baru terjadi di Indonesia dan itu hanya dilakukan oleh sekjen bernama Hasto Kristianto. Partai politik bukan kumpulan orang di warung kopi yang asal ambil keputusan politik dan ketika keputusan itu dianggap salah hanya memberikan alasan dengan kata kilaf. Hasto memang penuh drama bahkan barangkali menyukai drama. Beberapa pernyataan Hasto justru berasal dari hoaks yang dipercayanya. Menurut pengamat politik Kodari Hasto banyak bicara asal bunyi atau asbun. Jadi asal ambil data, asal comot tanpa kritis sama sekali itu terjadi pada Mas Hasto dua kali. Pertama dalam konteks saya ketika dia mengatakan saya sudah mengetahui hasil padahal itu adalah pernyataan saya di TKD DKI. Saya mengutip data DKI bukan data nasional itu sudah salah. Kemudian saya membacakan hasil survei yang dilakukan pada pertengahan Desember bukan membaca atau memproyeksikan hasil beli pres tanggal 14 berbari. Nah itu sudah jelas-jelas hoaks tetapi dia kutip itu berulang kali. Saya lihat kapan itu kemarin kalau nggak salah saya nonton di AI News masih dikutip juga oleh beliau itu padahal sudah jelas-jelas hoaks. Yang kedua juga beliau dan timnya masih mengatakan bahwa Ganjar Mahfud menang di luar negeri padahal kenyataannya yang menang Prabowo Gibran gitu. Wah kacau bang. Banyak hoaks yang dijadikan dasar omongan atau analisa. Hasto juga pernah menangis di sebuah siniar atau podcast tentang hubungan Jokowi dan PDIP yang semakin renggang sejalan dengan pencalonan Gibran sebagai jawab pres Prabowo ketimbang menjawab pertanyaan dengan elegan. Hasto malah memaksakan diri menangis agar terlihat sebagai pihak yang terjalimi. Bukan pada seberapa sakitnya. Kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gembelingan-gemblingan secara bahwa sakit ya kami gak bisa menutup mata. Kami sangat sedih. Ibu Pegatuh mengawal Pak Jokowi. Semua dan kami juga saya belum menghitung berapa yang diranteng-ranteng itu ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi ide perjuangan bukan merata api itu. Tampaknya Hasto akan terus memainkan dramanya dengan pernyataan-pernyataan tanpa dasar. Banyak yang menilai posisi Hasto sebagai sejen PDIP berada di ujung tanduk. Hasto harus mempertanggungjawabkan kegagalan paslonnya Gajar Mahfud. Bahkan kegagalan itu juga karena ada pemilih PDIP yang lebih suka memilih Prabowo Gibran ketimbang Gajar Mahfud. Dan Jokowi benar ketika pernah mengatakan saat awal Pilpres bahwa kontestasi Pilpres itu harusnya adu gagasan bukan drama. Ya, mungkin Hasto tak punya gagasan jadi lebih suka main drama. Prabowo Gibran Men of Our Time Men of Our Time